Umi Kuwari shock dengan penghasilan Fuji sebulan saat ini mencapai miliaran rupiah. Fuji dikenal sebagai selebritis populer saat ini mempunyai berbagai bisnis di usianya yang masih muda, tak hayal Umi Kuwari kagum dengan sosok Fuji atau kerap disapauti tersebut, selain itu. Kisah Asmara Fuji, kerap mencuri perhatian publik. Setelah putus dengan Tarik Halilintar, Fuji diisukan dekat dengan beberapa pria. Mulai dari El Rumi hingga Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Kini, Fuji digosipkan berpacaran dengan seorang pria bernama Raffi Febriansyah. Sosok Raffi Febriansyah pun kini banyak dicari oleh fans Fuji. Diketahui, Raffi Febriansyah ternyata bukan pria sembarangan. Ia merupakan anak dari Direktur Utama, Dirut, Pertamina, Nikke Widiawati. Berikut sosok dan biodata Raffi Febriansyah yang digosipkan sebagai pacar baru Fuji. Fuji dan Raffi Febriansyah memang kerap terlihat menghabiskan waktu bersama dengan sahabat-sahabat mereka lainnya. Di sisi lain, netizen menilai jika Fuji dan Raffi cocok menjalin hubungan Asmara. Terlebih, Fuji sempat memanggil dengan sebutan saing saat ulang tahun Raffi. Netizen pun ramai memberi dukungan kepada Fuji untuk berpacaran dengan Raffi. Ditanya perihal gosip berpacaran dengan Raffi Febriansyah, Fuji sendiri tak membantah. Putri Haji Faisal ini pun tak membenarkan dirinya dan Raffi Febriansyah berpacaran. Aduh jangan yang itu, nanti ya. Makasih, ucap Fuji saat ditanyai perihal Raffi. Hehehe makasih ya, sambungnya. Raffi Febriansyah ternyata merupakan CEO dan Co-Founder Bonavide eSports. Dia resmi diumumkan sebagai CEO Co-Founder dari tim King Kong. Diketahui tim King Kong sudah sangat terkenal dalam beberapa divisi eSports. Sebelumnya, Raffi merupakan mantan CEO Co-Founder dari Rubik eSports. Tim mereka merupakan tim yang naik daun dalam eSport Mobile Legende. Raffi juga bukan berasal dari keluarga biasa, ibunya adalah Nike Widiawati yang merupakan salah satu Direktur Utama Pertamina. Nike Widiawati sendiri telah mengemban jabatan Direktur Utama Pertamina sejak 30 Agustus 2018. Sebelumnya, ia menjadi pelaksana tugas Direktur Utama menggantikan Elia Masamanik yang dicopot. Nike juga merupakan penerima penghargaan Women's Work of Female Grace dari Indonesia Asia Institute pada tahun 2013. Haji Faisal minta Fuji lanjutkan kuliah meski saat ini sudah sukses secara materi. Menurut Haji Faisal, dengan kesuksesan Fuji tersebut hendaknya diimbangi dengan pendidikan. Fuji selema ini cuti kuliah satu semester karena ingin mengejar karir di dunia hiburan. Karir Fuji di dunia hiburan pun kini tengah melejit, hingga bisa membeli sejumlah aset dengan harga miliaran. Pencapaian Fuji ini tentunya membuat orang tuanya, Faisal dan Dewi Zuryati merasa bangga. Yang terbaru, Fuji baru saja membeli mobil mewah yang harganya capai Rp 2,7 miliar. Faisal merasa bersyukur melihat pencapaian Fuji di usia yang baru menginjak 21 tahun. Tentu, kami sebagai keluarga tentu merasa senang dan bangga atas yang mereka capai, kata Faisal, dilansir dari Youtube TransTV Official, Selasa, 19 Maret 2024. Namun, Faisal tetap mengingatkan Fuji untuk bisa meluangkan waktu meneruskan kuliahnya. Ia berharap putri bungsunya itu bisa mewujudkan keinginannya dalam waktu dekat. Saya tekankan adalah soal pendidikan. Saya selalu tekankan kalau ada waktu, lanjutkan pendidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa melanjutkan pendidikan lagi, pesan Faisal. Dikatakan Faisal, anaknya telah ada niatan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Namun, hal itu nampaknya belum bisa terwujud hingga saat ini. Rencana memang sudah lama, apalagi selalu saya tekankan waktu dan kesempatan jangan disiasiakan, mungkin saja dalam waktu dekat bisa diwujudkan, harapnya. Terima kasih telah menonton!